Kacin ngebersi, 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 ngebersi Halo guys! Jadi di video kali ini aku mau kasih makan aksolotku guys Aku sekarang mau bikin video Makanan apa sih buat aksolot itu Kalau kalian pelihara aksolot atau mau pelihara aksolot Kalian bisa kasih makan makanan-makanan ini ya guys ya Terus aku itu selama pelihara aksolot Aku kasih makan aksolotku pake makanan-makanan ini guys Jadi ada 4 jenis makanan Tapi disini aku cuma punya 3 jenis Makanannya itu ada cakri Ada pellet yang tenggelam Atau sinking pellet Terus ada apa lagi? Cacing darah Dan juga ada cacing tanah harusnya guys Tapi disini cacing tanahku lagi habis Jadi aku cuma punya jangkrik sama cacing darah Ini ada jililah po Aise Oke langsung aja kita langsung lanjut ke videonya ya Oke jadi ini aku udah siapin makanannya guys Dan disini aku taruh disini aja dia makanannya biar nggak basah Nah ini tuh makanannya Sekalian dia belum makan guys Dan dia juga sudah habis buang kotoran tuh lho Itu lho eeknya itu lho Eeknya itu lho Eeknya gila nih Tuh keliatan eeknya ya Iya Nah Nah ini tapi perutnya masih gendut Cuma nggak apa-apa kita kasih satu biji aja jangkriknya Terus oh iya aku nyalain dulu aja deh lampunya biar enak dilihatnya ya guys ya Tunggu ya aku nyalain lampunya tapi filternya aku matiin biar nggak ganggu Oke Nah ini tuh Makanannya aku cuma punya disini tuh ada cacing darah atau cacing ini cacing sutra ya atau cacing apa cacing beku cacing beku ngomongnya ya Nah cacing beku nya ini udah agak lama Jadi warnanya udah agak menghitam gitu tapi nggak apa-apa Tapi untuk di video kali ini aku nggak kasih cacing beku ini guys Cuman aku mau kasih tau kalian kalau aksolot tuh bisa makan cacing beku guys Nah tapi kalau kalian ngasih makan aksolot kalian pakai cacing beku Kalian tuh harus nyiapkan tempat ya kayak semacam asbak atau apapun aku disini biasanya pakai toples sih guys Nah aku biasanya pakai toples ini guys aku masukin di pojokan situ Terus cacing darahnya aku taruh di dalamnya gitu guys biar nggak berantakan dia makannya ya Soalnya aksolot ini makannya berantakan nanti air yang baru dibersihin itu kotor lagi guys Jadi sayang banget tau kalau kalian buang-buang tenaga buat bersihin terus Jadi kalian harus kasih tempat ya kasih wadah yang berat yang bisa tenggelam biar kalian kasih makan Ih lucu itu naik 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 Kalian harus kasih wadah buat aksolotnya makan biar nggak itu ya apa biar nggak berantakan oke Terus yang disini yang kedua aku punya makanan itu jangkrik ya guys ya Jadi jangkrik ini kalau bisa kakinya dilepasin dulu kaki yang belakang yang buat lompatnya itu kakinya dipotong dulu Supaya jangkriknya takut kesel ya guys ya tapi kalau jangkrik yang kakinya nggak apa-apa Kalau jangkrik besar harus wajib dilepas guys kakinya Terus yang ketiga ada sinking pallet guys tapi disini aku nggak punya Aku pakai makanan ini aja selama ini dan juga cacing tanah guys tapi cacing tanah aku sekarang lagi habis Aku belum beli lagi terus jadi aku hari ini mau kasih makan dia pakai jangkrik guys Nah untuk sinking pallet kalian bisa beli merek ini Ya merek ini tuh untuk ikan-ikan predator biasanya seperti RTC terus ikan palmas gitu-gitu ya guys ya Soalnya itu sama kayak axolot ya dia itu hewan carnivora dia itu makan daging-dagingan gitu Dan itu palletnya sudah di beken khusus buat binatang-binatang predator itu guys Jadi cocok banget buat axolot ini guys Nah jadi kali ini aku mau kasih makan axolotku Let's go kita kasih makan ya guys ya Rafa mau kasih makan? Enggak Kamu mau kasih makan? Enggak Enggak? Kok enggak? Yaudah kamu lihat aku kasih makan aja ya Oke Tunggu aku ambil jangkriknya dulu pakai pinset Hup oke Jangkriknya Iya ini makan jangkrik dia Nih 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 makan ya Hmm jangkrik kalau you guys Oh langsung dimakan guys jadi seru banget pelihara axolot ini guys Tapi eh Luluh lucu Tapi dia tuh hewan yang kotor Jadi kalian tuh harus rajin-rajin ngebersihin Jadi kalian tuh harus rajin-rajin ngebersihin airnya guys Soalnya dia tuh hewan yang kotor ya Kotorannya lihat itu Tuh kotorannya ya Tuh kotorannya itu Sebesar eeknya itu loh guys kotorannya gecko ya guys ya Jadi dia tuh kayak reptil kotorannya guys betul dia itu Tapi dia bukan ikan sih wajar sih Kalau ikan kan kotorannya kayak halus panjang-panjang gitu guys Kalau ini kotorannya itu semacam Dia tuh hewan amphibie tuh Hewan amphibie jadi kotorannya semacam kayak Iya jenis-jenis kodok mungkin ya guys ya Jadi kayak gitu Udah cukup Nanti sore aku kasih makan lagi Aku kasih makan tuh sehari Kalau jangkriknya besar Cuman sekali Terus kalau cacing tanahnya besar Cuman sekali Tapi kalau cacing tanahnya kecil Dua kali Pagi sekarang Sekarang ini masih pagi Masih jam 8an guys Pagi sekali Dan juga Sore sekali guys Satu malam sekali Kalau makanannya kecil Kalau makanannya besar Cukup sehari sekali aja Terus kalau untuk pelet Sehari sekali Sekitar ya 5 keping 3 keping lah ya Jangan terlalu banyak Soalnya aku saat ini gampang gemuk Kalau dia gemuk Kalau dia over feeding Dia tuh Seperti hewan-hewan lainnya Dia tuh pasti umurnya jauh lebih pendek ya guys ya Daripada hewan yang Makanya terjaga guys Nah jadi Untuk kalian kalau mau hewan-hewan kalian itu Awet Gak hamang sakit Gak hamang mati Dan bentuknya proporsional seperti ini Kalian jangan sampai over feeding guys Kalian jangan sampai memberikan Hewan-hewan kalian itu Makanan yang terlalu banyak guys Soalnya nanti itu Hewan kalian Jadi gak sehat Kalau kebanyakan makan guys Sama kayak manusia Jadi kayak Itu bikin penyakit ya guys ya Yaudah jadi segitu dulu Makanan untuk aksolot ya Jadi cuman ada 4 tipe aja Kalau aku kasih Aslinya juga bisa dikasih udang Atau ikan sih guys Ikan Dia bisa makan ikan kecil Kayak ikan ceri gitu Cuman Yang aku baca-baca Kalau ikannya bawa penyakit Itu bisa nular ke aksolot ya guys Jadi itu Cukup berbahaya Aku gak mau ambil resiko Jadi yang aman-aman Aku pakai cacing tanah Pakai jakri Pakai pelet Dan juga pakai cacing beku guys Oke Terima kasih sudah menonton guys Jangan lupa di like Comment dan subscribe Bye guys Bye guys Bye guys Bye guys Bye guys